Ogah di foto, Syahrukan lakukan hal ekstrim ini. Hmm, kehilangan muka akibat skandal narkoba putranya ya. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Masyarakat India saat ini tengah merayakan Diwali. Begitu juga selebritis Bollywood. Ya, sepanjang perayaan, para selebritis sibuk menghadiri berbagai undangan pesta Diwali, termasuk Syahrukan. Namun, ada hal yang mencolok yang dilakukan Syahrukan di perayaan Diwali kali ini. Ya, Syahrukan tampak berusaha menghindari kamera paparazzi. Mengutip dari news18.com, ayah tiga anak itu menutupi mobilnya dengan tirai hitam. Ini bukan pertama kalinya, King Khan menggunakan tirai hitam untuk menyembunyikan penampilannya tersebut. Sebelumnya, Syahrukan juga melakukan hal serupa di pesta ulang tahun kelima puluh Koren Johar dan resepsi pernikahan Ranbiring Kapur dan Al-Liabat. Entah apa alasan Syahrukan tampak begitu menutup diri. Tapi tampaknya, hal tersebut dilakukan Sang Raja Bollywood setelah putranya, Aryan, terseret skandal narkoba. Sementara itu, putra Syahrukan, Aryan Khan, tampaknya belum merasa terusik dengan kamera paparazzi. Ia kedapatan tertangkap kamera menghadiri pesta di Wali Bumi, Pat Nekar dan Manish Malhotra, serta Amprit Palsing. Ya, berbicara soal kesibukan Syahrukan saat ini, ia sudah kembali ke dunia akting. Ia memiliki tiga judul film baru, yaitu Jawan, Patan, dan Donki. Dalam film Patan, ia akan beradu akting dengan Depika Padukan dan John Abraham. Adapun, film tersebut direncanakan akan tayang perdana pada 25 Januari 2023. Ya, namun sebelum itu, Syahrukan sempat heboh dan bikin viral nih. Karena merekrut sutradara terkenal untuk jadi mentor demi dukung karir anaknya, yaitu Aryan Khan. Ya, Aryan Khan sendiri diketahui merupakan putra sulung Syahrukan yang diharapkan bisa mengikuti jejak ayahnya berkarir di industri Bollywood. Sejak lahiran Aryan Khan, publik terus menyorotinya. Banyak yang meyakini Aryan Khan mewarisi aura bintang ayahnya. Ya, beberapa waktu lalu diketahui anak kedua Syahrukan yang bernama Suhane Khan membintangi film berjudul The Archie. Banyak yang menantikan debut Aryan Khan dalam industri film sendiri. Ya, beberapa waktu lalu Aryan Khan berhasil menyita perhatian publik setelah menjadi brand ambasador sepatu merek terkenal di India. Ya, melansi dari Indian Express diketahui Aryan Khan baru-baru ini tertarik mempelajari proses pembuatan film. Syahrukan dikabarkan sangat bahagia dengan apa yang menjadi keinginan anaknya tersebut. Ya, seakan mendukung karir sang anak. Berdasarkan laporan dari sumber terpercaya, Syahrukan sampai merekrut sutradara terkenal untuk membimbing Aryan Khan. Ya, Aryan Khan kini sedang menulis naskah untuk sebuah proyek di Red Chilis Production. Red Chilis Entertainment merupakan perusahaan yang didirikan Syahrukan dan Gaurikan. Kabarnya syuting akan dilaksanakan pada akhir tahun. Ya, sebagai informasi, Aryan Khan sendiri diketahui pernah mempelajari pembuatan film di Amerika Serikat. Pada beberapa kesempatan, Syahrukan juga mengetahkan bahwa Aryan Khan cenderung tidak tertarik di dunia akting. Ya, sebagai informasi soal kasus narkobanya, diketahui Aryan Khan sempat ditahan selama 26 hari atas dugaan penggunaan narkoba. Hal itu terjadi pada Oktober 2021 lalu. Pihak Syahrukan kemudian mengajukan permohonan jaminan atas Aryan Khan. Beruntung, beruntung ulang. Beruntung, permohonan jaminan tersebut diterima. Ia adalah menghadapi kasus tertangkapnya Aryan Khan menjadi hal yang tak mudah bagi Syahrukan dan Gaurikan. Sebelumnya, berkali-kali permohonan jaminan dari pihak Syahrukan ditolak. Hal ini sempat membuat Aryan Khan, Syahrukan, dan Gaurikan merasa tertekan. Bahkan Gauri dan Syahrukan dikabarkan tidak minat untuk makan. Namun, perjuangan Syahrukan dan Gauri untuk membebaskan sang anak akhirnya berhasil. Dan kini Aryan Khan sudah kembali tampil di depan publik di hari diwali. Terima kasih telah menonton!